Siap-siap, ini pedus kembel sudah sampai di sini, di atas saya ini. Oke, ini kan pedus kembel ya. Syederalun Gunung Simeru kembali erupsi pada Minggu 4 Desember 2022 kemarin. Rupanya, erupsi Gunung Simeru menimbulkan banyak dampak. Apa saja dampaknya bagi bumi? Pertama, terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Mulai dari awan panas guguran, aktivitas kegempaan, hingga potensi aliran lahar. Kedua, letusan Gunung Simeru juga diantisipasi oleh beberapa negara, salah satunya negara Jepang. Dilansir dari Kompas.com pada Senin 5 Desember 2022, Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa mereka sedang memantau kondisi Gunung Simeru sejak Minggu 4 Desember 2022. Sebab, jika terjadi erupsi apalagi letusan, maka kemungkinan akan terjadi tsunami. Tsunami akibat letusan Gunung Simeru diprediksi bisa mencapai prefektur Okinawa di Jepang paling cepat sekitar pukul 14.30 waktu Jepang. Namun kini, Badan Meteorologi Jepang sudah mencabut peringatan kemungkinan tsunami yang dipicu oleh letusan Gunung Simeru. Sebab, setelah dilakukan pemeriksaan, mereka menyampaikan tidak ada dampak tsunami akibat letusan Gunung Simeru di Indonesia. Selain Jepang, letusan Gunung Api di Indonesia memang seringkali mendapat perhatian dari internasional. Dari sekian banyak letusan Gunung Api di Indonesia yang pernah terjadi, ada dua yang paling diingat. Pertama, adalah letusan Gunung Api di Danau Toba di Sumatera Utara. Letusan Gunung Api itu terjadi pada 73.000 tahun yang lalu, namun skala ledakannya mencapai 100 km. Akibatnya, beberapa negara di Asia Selatan tertutup abu setebal 15 meter. Kedua, letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Diperkirakan, letusan Gunung Krakatau memiliki kekuatan ledakan 200 megaton TNT. Untuk perbandingan, bom yang meluluh lantakan Hiroshima memiliki kekuatan 20 kiloton, hampir 10.000 kali lebih eksplosif. Dampaknya mengerikan. Langit menjadi gelap hingga 442 km dari lokasi letusan. Dan hal ini membuat Fajar tidak terlihat selama tiga hari.